Serikandi Gajar, kami sempat Januari memberikan pelatihan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh kaum milenial di Yogyakarta. Kali ini yang dipilih adalah memberikan pelatihan pembuatan cupcake yang dilakukan di sebuah kedai kopi yang berada di kecamatan Gondok, Kusuman, kota Yogyakarta. Menurut koordinator wilayah Serikandi Gajar daerah istimewa Yogyakarta Herawati, cupcake atau kue kukus dalam mangkuk kecil ini dipilih karena makanan manis tersebut bisa dikembangkan dan didekorasi sesuai dengan kreativitas peserta. Selain rasanya yang enak dan tampilannya yang cantik, cupcake dekoratif juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran saat ini. Harapannya para peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa dan pemuda ini bisa membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan setelah mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini nanti teman-teman itu bisa lebih eksplor mengenai kuliner apalagi mengenai cupcake itu sendiri dan kami juga berharap cupcake ini bisa berpotensi bagi mereka nantinya untuk mengembangkan usaha seperti itu. Kami juga melihat bahwasannya peserta yang hadir ini cukup antusias dalam kegiatan ini karena kita juga ingin selalu melakukan kegiatan yang produktif bagi mereka dan tentunya kreativitas mereka di sini bisa dikembangkan. Sementara itu menurut para peserta, kegiatan membuat cupcake menyenangkan dan sangat bermanfaat terutama bagi kalangan mahasiswa. Proses produksinya terbilang mudah dan bahan bakunya murah serta mudah didapat seperti terigu, gula, coklat, dan sebagainya. Proses produksinya pun cepat hanya sekitar 20 hingga 30 menit saja. Kemasannya unik dan bagus kecil tapi enak gitu mas. Ya banyak kreasinya seperti itu dan inovatif. Memang sangat bagus sih mas kalau misalnya kita udah pandai ini kan udah latihan ya jadi nanti misalkan bisa membuat usaha sih. Memang sangat bermanfaat sekali. Serikandi Ganjari merupakan relawan pasangan capres nomor urut 3 berharap pelatihan yang diadakan bisa mematik minat para milenial untuk berani memulai bisnis usaha. Di hadapkan nantinya akan muncul pengusaha kecil yang terus berkembang menjadi besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.